hai oke jadi ini video perdana saya di YouTube yaitu akan review event di mobile Legends apa sih event di hari ini tuh di hari ini tuh ada event the king of fighter bingo disini eventnya akan mendapatkan skin-skin dari king of fighter ya sebelum lanjut ke event binggunya di event tahun kali ini juga skin dari KOF dijual secara beli pakai Diamond saya udah beli dua skin yaitu pertama skinnya Guinever yang Athena Samia dan juga saya beli skin deret ini namanya Orochicris kalau enggak salah dan setiap skinnya itu harganya 902 itu bisa dibeli langsung di shop lumayan kalau dibeli soalnya enggak akan bisa kebeli lagi nanti kalau eventnya udah selesai ya lanjut lagi ke event binggunya saya udah nyediain 4709 diamond dan untuk 10 kali draw yang pertama itu kita menghabiskan 1575 diamond harusnya disini tuh setiap pembelian 10 kali draw yang secara langsung itu akan mendapatkan skin leona secara langsung kalau udah dapet skin leona itu nanti akan diganti ya dengan skin epic enggak tahu tapi itu skin epic limited atau yang bukan nah ini kalau dari skin KOF yang didapet disini sih saya cuman prefer dapetnya ini aja sih yang Kula Diamond skinnya si Aurora karena emang keren sih menurut saya terus ini ada skin-skin yang bisa didapet setiap kali draw nya disini saya lihat sih banyak ya skinnya skin epicnya ini tapi banyak juga skin epic yang dijual di shop memang sih kayak Harley ini kan dijual di shop ada juga sih yang limited yang limited nah ini keren juga nih ada ruby ada ayabusa ada ses nah kalau yang ini saya udah punya ya kalau saya sendiri sih pengen skin epic limited nya ini sih karena lucu juga ini si ruby bentuknya kayak zombie gitu ya kayak apa hampir-hampir film zaman dulu nih oke langsung aja nih kita draw untuk 10 kali yang pertama apa yang bakal kita dapet nih Apakah skin epic limited atau bukan Oh dapet rare skin fragment dapet rare skin fragment lagi tiga kali dapet rare skin fragment nah disini kita dapat skinnya Hanabi yang squad Venom tapi disini sih bisa dibeli di shop ya harganya juga enggak sampai 1500 Oke lanjut lagi apa bisa dapat skin lagi sejauh ini sih kebanyakan dapatnya skin rare skin fragment ya oke oke dapet emote 10 kali draw kita cuman dapet satu skin epic yang bukan limited nah terus habis itu kita dapet stem nih di bingo reward nya jadi memang event ini untuk kalian yang pengen banget dapet skin KOF nya Chow Gusion atau Aurora karena kita harus ngedapetin bingo reward nya ini kayak gini nih yang paling cepat yaitu sekitar 6000 kalau dapat tiga langsung kayak tadi ya bisa lama ribu bahkan sampai 10.000 ke atas tergantung dari hoki kalian masing-masing Apakah tiga kali draw bisa langsung dapet satu lain ataukah empat kali atau bahkan lima kali lebih karena saya lihat di channel lain itu mereka review bahkan sampai enam kali baru dapet skin KOF nya jadi buat kalian yang pengen banget dapet skin KOF nya paling enggak kalian harus sediain 10.000 diamond buat ngedapetin skinnya jadi Apakah worth it event ini kalau kalian hanya untuk coba-coba atau pengen dapet skin epic event ini enggak worth it karena bakal lebih worth it event buka buku karena setiap lima kali draw itu kalian pasti dapet satu skin epic yang belum kalian punya bahkan bisa dua skin epic oke sekian video review kali ini komen bila ada masukan atau mungkin dari kali kalian dapet skin KOF langsung dalam 10 kali draw silahkan tinggalkan dikomen dan terima kasih telah menonton selamat menikmati